Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur mama ninda di video kali ini mama mau berbagi resep kue jongkong kas bangka kue tradisional ini teksturnya sangat lembut dan lumer di mulut cara buatnya juga sangat mudah dan simple, cukup diaduk ya teman-teman dengan bahan sederhana jika dikreasikan jadi kue tradisional seperti ini teksturnya sangat lembut dan tampilannya juga sangat cantik dan menarik dan cocok juga dijadikan ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan silahkan dicoba dan resepnya sangat recommended bagi yang mau tahu cara buatnya silahkan disimak videonya sampai selesai dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur mama ninda terima kasih langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan langkah pertama siapkan 250 gram gula aren atau gula merah lalu potong tipis-tipis supaya mudah larut saat dimasak kemudian pindahkan ke panci masukkan 50 ml air dan ini siap dimasak nyalakan kompor dengan api seder sambil terus diaduk supaya bawahnya nggak gosok lanjut masak sampai gula aren larut dan mendidih nah ini sudah larut kemudian angkat dan saring supaya nggak ada kotoran dari gula aren yang terbawa selanjutnya siapkan cup nimol ukuran 150 ml tutupnya akan mama potong supaya nggak makan tempat nah seperti ini kemudian tuang larutan gula aren masing-masing 2 sendok makan dan lakukan sampai selesai nah ini sudah selesai kemudian sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya pembuatan adonan hijau siapkan teflon dan masukkan 100 gram tepung beras 20 gram tepung tapioca 3 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam lalu aduk dahulu sampai tercampur rata setelah tercampur rata selanjutnya siapkan 1 liter santan beri 1 sendok teh pasta pandan kemudian aduk sampai pasta pandan tercampur dengan rata lalu tuang ke bahan kering dituang secara bertahap aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata dan lakukan sampai cairan pandan habis nah ini sudah cukup dan siap dimasak lalu masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya nggak ada bahan yang mengumpar lanjut masak sampai meletup-letup atau sampai mata setelah agak mengental seperti ini kecilkan api kompornya lanjut aduk cepat ya supaya bawahnya nggak mudah gosong nah ini sudah meletup-letup lalu matikan api kompornya dan angkat setelah diangkat diaduk cepat seperti ini ya teman-teman supaya teksturnya lebih lembut nah ini sudah cukup teksturnya jadi creamy seperti ini kemudian tuang masing-masing cup 1,5 sendok sayur beri ruang di atasnya untuk adonan putih ya lakukan sampai selesai selamat menikmati nah ini sudah selesai satu resep ini menghasilkan 12 cup ukuran 150 ml langkah selanjutnya pembuatan adonan putih siapkan teflon dan masukkan 100 gram tepung beras 20 gram tepung tapioca ini setara 2 sendok makan 1 sendok makan munjung gula pasir dan setengah sendok teh garam lalu aduk dahulu sampai semua bahan tercampur dengan rata masukkan 1 liter santan dimasukkan secara bertahap aduk kembali sampai tercampur rata dan lakukan sampai santan habis nah ini siap dimasak kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya gak ada bahan yang menghumpa lanjut masak sampai meletup-letup atau sampai matang nah ini sudah mulai mengental kecilkan api kompornya dan diaduk cepat ya nah ini sudah meletup-letup dan sudah matang lalu matikan api kompornya kemudian aduk cepat supaya adonan menjadi creamy nah ini sudah cukup teksturnya jadi creamy seperti ini kemudian tuang adonan putih masing-masing cup sampai penuh dan lakukan sampai selesai ya teman-teman selamat menikmati nah ini sudah selesai supaya tampilannya lebih cantik beri potongan daun pandan setelah selesai waktunya icip-icip wah bisa dilihat ya teman-teman tampilannya sangat menarik layarnya juga sangat cantik saat disendok teksturnya lembut banget dicoba dulu ya bismillahirrohmanirrohim rasanya benar-benar lembut banget legit dan lumer di mulut pokoknya teman-teman harus coba ini resepnya sangat recommended jika teman-teman mau coba jualan tutup cup dan untuk meningkatkan harga jual beri stiker ucapan terima kasih nah hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian dijual dengan harga 5 ribuan per cup dijamin laris manis selamat mencoba ya semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa ya bantu subscribe like, share, dan komen buat teman-teman yang sudah subscribe mama ucapkan terima kasih banyak tetap semangat berbagi terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati